Harga cabai rawit di pasar tradisional di kota Manado kembali meroket. Di pasar Pinas Sungkulan Manado, harga eceran cabai pada selasa pagi mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi pada harga cabai yang dipasok dari Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk harga cabai dari Surabaya dijual di kisaran 80 hingga 85 ribu rupiah per kilogram. Faktor kemarau panjang menjadi penyebab utama melonjaknya harga bumbu dapur ini. Dalam dua pekan terakhir, para pedagang mengaku kesulitan memperoleh stok cabai dari Gorontalo. Karena hasil panen mengalami penurunan akibat kekeringan. Wajah panas, tidak ada hujan. Tapi pasokan ada, stok? Ya, ada masak cuma kurang-kurang Pak. Biasa ini Surabaya meminta ini masih mahal di sana. Sama juga diorang bilang sama harganya, masih mahal di Surabaya. Tapi warga bagaimana Pak? Tetap membeli? Tapi biasa orang beli satu kilo, cuma setengah kilo. Lantaran mahal. Cuma kebanyakan diorang campur dengan ricah kering. Meskipun harga cabai mahal, namun bumbu dapur ini tetap diburu warga Manado. Karena telah menjadi kebutuhan utama. Walaupun mahal, tapi kesuaikan dengan keadaan saya. Apakah ibu kurangi jumlah bagi atau tetap beli misalnya satu kilo? Ya, tetap. Kalau memang dibutuhkan, mau tidak mau, harus dibuang. Jadi biar mahal tetap? Ya, tetap. Walaupun disuaikan saja dengan harga, tentu kita harus mengurangi pemakaian. Naiknya harga cabai tidak diikuti oleh bumbu dapur lainnya. Harga tomat justru anclok hingga 2.000 rupiah per kilogram. Dari harga normal, 8.000 rupiah per kilogram. Yongke, Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.